bismillahirrohmanirrohim awal perkenalan saya dengan brand Samasih itu bermula di tahun 2018 eh 2017 kebetulan ketika saat itu teman anak yang saat ini menjadi distributor Samasih Medan Tungu Muhammad Ridwan tuh posting posting baju Samasih di Facebook dan kodurullah sudah lama nggak saling komunikasi dengan Ridwan gitu karena setahu saya Ridwan itu dia bekerja di salah satu perusahaan otomotif waktu itu ketika saya lihat dia nge-upload pakaian muslim yang stylish gitu saya langsung hubungi dia gitu saya hubungi dia kemudian saya tanya itu antung jual baju saya tanya seperti itu kemudian beliau jual baju brand Samasih ukrain anak maulah nanti main mau lihat produknya seperti apa gitu itulah awal pertama kali ya kenal dengan dengan Samasih bismillah memang perjalanan untuk memutuskan dengan Samasih ini karena Samasih juga merupakan bagian dari perjalanan hijrah saya Pak jadi waktu itu saya bikin apa yang harus saya buat karena ini ketika keluar dari suatu instansi perbankan ini saya membuat apa gitu kemudian ketemulah dengan teman saya Ridwan kebetulan saya itu saat itu menjadi di distributor Samasih untuk wilayah semut dia berdiskusi lah saat itu kemudian karena saya melihat juga produk-produk dari Samasih ini yang punya kualitasnya dari model itu sangat berbeda dengan baju-baju muslim kebanyakan gitu ya saya tertarik saat itu dengan beliau dan berdiskusi sehingga saya putuskan saya mempermohon untuk menjadi mitra dan agen Samasih di wilayah tempat tinggal saya yaitu di Tanjung Balai itulah awal-awal mulanya saya bergabung di di Samasih itu di tahun 2000-2018 dan merupakan agen pertamanya dari distributor Medan di Samasih itu produk baju muslim yang memang stylish saya lihat Nah itulah dia kalau saya ketika dengar Samasih langsung terdeter apa namanya terdeskripsi itu sebuah brand baju muslim yang stylish yang different lah memang berbeda dari baju muslim lainnya gitu Hai Allah harapan dengan Samasih ini Alhamdulillah yang saya sangat bersyukur tiga tahun bersama berjuang di Samasih distributor sumut ya Alhamdulillah Allah berikan menamanya apa namanya sebuah ganti memang dari perjalanan hijrah saya yang sudah saya tinggalkan pekerjaan lama sama yang saya tinggalkan itu memang Allah ganti Alhamdulillah ke Kodolullah saya di di Samasih Tanjung Bali itu tiga tahun berturut-turut itu mendapat peringkat pertama untuk wilayah Sumatera Utara Masya Allah harapan saya tentunya tetap mempertahankan kondisi itu dan bisa meningkatkan yang lagi ya bisa memperoleh banyak-banyak reseller lagi sehingga bisa memasarkan Samasih ini lebih luas lagi jangkauannya karena otomatis dengan semakin banyak kita reseller tentu eh penjualan kita akan lebih maksimal lagi tentunya jadi mudah berharap kiranya juga Samasih terus berinovasi menciptakan produk-produk yang lebih baik lagi yang lebih banyak di bisa diterima di di masyarakat tentunya Masya Allah eh eh itu memang itu sesuatu yang paling saya syukuri karena saya betul-betul merasa bahwa hidayah itu mahal hidayah itu tidak bisa diterima belum tentu bisa didapat oleh semua orang itu yang paling pertama saya syukuri Allah berikan hidayah ke buat saya eh sehingga saya bisa meninggalkan pekerjaan saya yang lama bekerja di salah satu perbankan terkemuka di Indonesia ini banyak hal yang yang terjadi sehingga saya bisa Allah berikan hidayah itu banyak hal dulu awal-awal memang perjalanan hidra saya ada ketakutan yang luar biasa apa mungkin saya bisa memperoleh sesuatu yang seperti yang sudah saya tinggalkan ada ketakutan seperti itu tapi semakin banyak kita menentur ilmu mendengar kajian dari ustad-ustad ada satu-satu yang saya pegang bahwa Allah tidak akan pernah tidak akan pernah menghiatir janjinya Allah berjanji jika kau tinggalkan karena aku aku akan ganti lebih baik jadi itu aja yang saya pegang mulai dari penjual itulah alhamdulillahnya kodurullah saya bisa kenal dengan teman yang sama-sama berjalan hijrah pada teman kecil saya yang lebih yang sama-sama juga berhijrah dan dia menawarkan bergabung dengan sama masih ini terbersih saat itu hanya dulu saya bangun pagi harus ada tempat yang saya tuju gitu jadi minimal upaya saya saya harus punya tempat yang saya tuju gitu jadi saya kalau pun nanti bangun pagi nggak bingung harus mau kemana gitu itulah awalnya gitu makanya dan alhamdulillah kodurullahnya bertemu dengan sahabat-sahabat yang juga mempunyai apa namanya kualitas iman yang lebih baik sehingga kita bisa terus belajar jadi tidak hanya tentang hal bisnisnya gitu tapi juga harus tidak di support dengan keimanan tadi gitu sehingga bergabunglah saya pada saat itu ketemu dengan teman saya distributornya dan saudara Ridwan dan saya bergabung bergabung menjadi menjadi agen sama masih di Tanjung Balai saya kalau saya boleh berpesan ke kepada teman-teman yang mungkin mungkin sudah punya niat banyak saya teman-teman dan banyak yang lain-lain teman-teman saya sudah punya niat cuman mungkin tidak berani mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan sesuatu tidak perlu takut hanya satu aja pegang bahwa Allah tidak akan pernah mengingati janjinya Allah akan tetap berikan janjinya bahwa apa yang kita tinggalkan karena Allah pasti Allah akan ganti dengan lebih baik jangan pernah takut untuk melangkahkah yang lebih baik Insyaallah pasti Allah akan bantu dan tolong kita dengan cara yang tidak kita duga-duga dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita mungkin itu yang bisa sedikit masukkan saya sampaikan juga kiranya bermanfaat untuk saudara-saudara kita Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nama saya Rian di Albar owner dari Balansia Hijras Tour yang merupakan agen resmi dari Samase di bawah naungan Samase Medan Sahi Galeri buat para sahabat-sahabat di seputaran Tanjung Balai dan sekitarnya yang ingin bergabung bersama-samase untuk menjadi reseller dapat datang ke store kita Balansia Hijras Tour di Jalan Sudirman kilometer 2,5 atau dapat menghubi langsung WhatsApp ataupun nomor telepon kita di 0821 664 52516 informasi tentang produk Samase ataupun hal-hal yang terkait dengan Samase bisa nanti didapatkan di store kita Insya Allah kita bisa tumbuh dan berkembang dan berjaya bersama brand Samase Bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh